Intro Assalamualaikum mas bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas ini ya apa itu window dressing dan apakah akan terjadi di tahun 2021 atau awal tahun 2022 ini dan kalau misalnya bener-bener terjadi saham apa yang kira-kira kita harus beli mas bro nah kita akan bahas disini langsung saja lah ya oke disini apa sih window dressing itu window dressing adalah strategi mempercantik portfolio investasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun MI atau manager investasi jadi mereka mempercantik portfolio mereka apa sih tujuannya nah kita ada disini mas oke mas bro jadi apa sih fungsi window dressing tersebut nah kan kita harus tahu nih fungsi window dressingnya itu apa sebenarnya nah bagi MI atau manager investasi manager investasi itu siapa sih manager investasi adalah orang yang atau badan yang mengelola dana reksa dana ya dana reksa dana gue ngomong apa ya mengelola reksa dana bagi mas bro yang misalnya ada bareksa bibit kan itu ada orang-orang yang ada macem-macem kan ya kan mas bro bisa pilih mana yang kasih return terbaik ya itu fungsinya jadi window dressing adalah mempercantik kerja portfolio nya bagi manager investasi berarti kan nanti kalau portfolio nya bagus return nya oke nanti kan akan menarik lebih banyak orang yang nabung di reksa dana dia masa iya mas bro punya duit nih misalnya pengen nabung reksa dana masa iya nyari manager investasi atau lembaga yang ngasih return jelek gak mungkin kan pasti mas bro milih yang paling bagus oh ini yang paling bagus nih returnnya misalnya 20% setahun wah ini yang paling gede nih masa iya ada 20% setahun mas bro milih yang 5% setahun mustahil kan nah itu adalah fungsi dari MI apa namanya menaikkan mempercantik kinerja portfolio nya caranya gimana nah itu kan masalahnya loh kok bisa dia mempercantik portfolio nya ya caranya dia ngepush atau ngegoreng saham-saham yang mempunyai bobot berat ya di portfolio nya dia biasanya merek manager investasi itu beli saham-saham dengan big caps ya yang caps nya itu gede-gede karena dana keluarnya kan gede MI itu ngeluarnya udah angkanya udah triliun mas bro masa iya bisa beli kiosk masa iya bisa beli toys masa iya mau bisa beli truck gak mungkin ya dana triliunan gak bisa masuk saham gorengan kalau dia masuk saham gorengan jomplang terus arah arah 30 hari maybe 1 triliunan gitu mereka hanya bisa masuk saham-saham big caps nanti kita akan bahas saham-saham apa sih yang biasa dibeli oleh manager investasi nah seperti itu mas bro caranya menggoreng ya caranya gimana ya gak tau mungkin ngehaka kan gitu atau ya bikin news lah segala macem kan mereka punya banyak cara karena dananya kan gede bandar lah bahasanya pemain besar gitu oke terus yang kedua apa sih fungsi window dressing bagi emiten atau perusahaan ya membuat kinerja usahanya menjadi lebih baik dan menarik investor baru ya contohnya apa namanya emiten tuh mempercantik laporan keuangannya biasanya kan di akhir tahun kan emiten itu laporan keuangannya kan bagus-bagus bagus-bagus kenapa mereka buat seperti itu dan caranya gimana ya mereka buat seperti itu karena untuk menarik investor baru misalnya mereka mau rek isu misalnya nah kalau rek isu kan kita harus nebus ya kita beli sahamnya baru saham baru dia kalau misalnya kinerja perusahaan yang jelek kan kita males nebus rek isunya kan wah perusahaannya juga busuk kita nebus juga sahamnya turun kan gitu bahasanya tapi kalau perusahaannya bagus nah kita mau aja nebus kan gitu kan enak aja kayak misalnya rek isu BRI kemarin itu habis ditebus itu gak ada yang gak ditebus ya semuanya habis ludes bahkan banyak banget yang ngantri pengen nebus yang gak dapet rek isunya karena perusahaannya bagus nah beda lagi kalau saham yang lain kan saya juga gak sebut merek disini ada loh yang gak ditebus jadi rek isunya tuh gak laku ya itu banyak di bursa kita seperti itu mas bro ya fungsi dari window dressing bagi emiten penting juga sih bagi mereka oke terus yang ketiga adalah fungsi window dressing bagi bursa efek tentu aja menarik investor baru untuk berinvestasi kalau misalnya bursa efek kan namanya window dressing ya sahamnya rally naik gitu ya wah bursa efek itu memberikan return yang lumayan loh tiap tahun gitu ya wow luar biasa ya yaudah deh banyak orang-orang yang cerita seperti itu bursa kita naik loh 20% setahun 10% setahun lumayan kan kalau misalnya beli saham disitu atau nabung di bursa daripada nabung di deposito nabung lah di bursa seperti itu kan jadi istilahnya fungsinya gede banget loh window dressing tuh ke bursa juga jadi dia menarik investor retail baru jadi orang-orang yang belum belum bikin RDN ya belum pernah nabung saham dia jadi tertarik wah iya ya naik terus ya kita lihat ya SG Composite Index nya naik terus udah lah besok gue bikin RDN terus gue beli saham lah disitu dan fungsinya apa kalau ada investor baru dia dapat levi lebih banyak ya kalau mas bro tiap hari beli jual beli saham kan ada biaya fee sekuritas nah di dalamnya itu ada levi atau biaya bursa jadi setiap mas bro beli saham atau jual saham itu bursa dapat bagian loh kalau gak salah 0,04 kalau gak salah ya kalau salah tolong dibetulkan jadi semakin banyak orang yang gabung di bursa penghasilan dari bursa akan semakin banyak nah itu fungsi dari window dressing next kapan sih window dressing itu nah fenomena window dressing saham biasanya terjadi menjelang tutup buku atau pada akhir kuartal jadi setiap kuartal biasanya ada karena itu tidak heran jika akhir tahun atau desember menjadi bulan yang paling dinanti para investor jadi yang paling oke itu adalah akhir tahun mas bro yang paling ditekankan itu akhir tahun biasanya kan orang apa namanya laporin laporan keuangan pas tutup buku ya setahun gitu ya tutup tahun bagus nih setahun ini nih ya kuartal empatnya mantap nah ini banyak ya itu dari mas bro balik lagi ke ini ya ke fungsi window dressing nah pempercantik di akhir kuartal mas bu harus cermati disini window dressing itu bukan desember mas bro bukan desember pas rallynya aja nah nanti efeknya itu di januari ya saat nanti desember tutup nanti laporan keuangan di kuartal 4 itu pada mulai bermunculan nah biasanya bulan januari itu atau bulan januari itu biasanya udah kelihatan walaupun belum muncul di IDX mereka udah tau kan rekapannya nah itu kelihatan disitu nah nanti efeknya itu di januari januari efek bagi teman-teman yang istilahnya kemarin udah terlanjur beli saham di bulan november emang jadwalnya rallynya di desember ya kalau apa namanya window dressing tapi nyatanya kita kena corona jadi malah down gitu ya ekonomi saat ini nah maybe kalau desember ini gak naik ya kita tunggu januari karena memang window dressing itu januari efek ya di januari nanti jadi nanti menurut saya sih kalau mau ngambil suatu keputusan karena memang ini kita beli saham terus turun ya di window dressing ini ya kebanyakan saham LQ45 kan turun karena corona ini nanti mas pun ngambil keputasannya desember aja nah jangan dijual sekarang kalau rugi ya sayang banget nanti kemungkinan desember akan naik ini untuk saham-saham LQ45 oke bagi ini tips membeli saham di kalah window dressing ya incar saham blue chips ya pilih saham-saham blue chip yang menjadi pendorong IHSG biasanya ada top 10 blue chip atau top 12 blue chip gitu ya mas baru bisa beli salah satunya atau minimal beli LQ45 yang punya bobot yang lumayan besar nah LQ45 kan bobotnya juga termasuk gede tapi di LQ45 itu juga ada 10 saham top ya yang punya bobot gede market capnya paling gede mas bro beli saham-saham itu yang kemungkinan akan didorong oleh manager investasi karena manager investasi hanya bisa beli saham-saham dengan caps besar udah saya jelasin tadi ya gak masuk kalau saham-saham gorengan yang kecil-kecil kayak kiosk itu gak masuk mereka pasti masuknya OBCA seperti itu ya oke mas bro sama apa aja yang kemungkinan akan dapat sentimen window dressing nah ini adalah top 11 sebenarnya ada 12 di bawahnya ini apa ya saya lupa ada 12 sih tapi kepotong oke kita ngomong top 11 aja saham dengan market cap yang jumbo biasanya saham-saham ini itu dimiliki oleh manager investasi karena memang ini capsnya gede kenapa mereka masuk saham-saham ini karena kalau masuk saham-saham kecil gak bisa duitnya kan triliunan masa triliunan memasuk jemas misalnya atau masuk ke misalnya cap yang mustahil bisa masuk paling-paling 100 juta aja udah top buyer ini ngomongnya triliun berarti mereka hanya bisa masuk dengan saham-saham dengan caps jumbo ini adalah saham-saham caps jumbo di ISG yang pertama dalam bimbang BCA dia punya matter cap 900 triliun mas bro 900 triliun mas bro 900 triliun tuh kayak apa gak tau bisa ya gede banget ya banyak gede banget kalau buat beli cilok maybe bisa nutupin seluruh temanggung maybe ya kalau buat beli cilok oke terus bank BRI bank BRI dia juga punya market 615 triliun nah kalau misalnya dana kelolaan investasi itu ngomongnya udah triliun berarti masuknya itu caps yang lebih dari 100 triliun nah biasanya saham-saham itu adalah saham-saham LQ45 kalau saya punya dana 1 triliun saya harus masuk saham dengan caps lebih dari 100 triliun nah gitu ya jadi mereka hanya bisa masuk-masuk dengan saham-saham yang seperti ini terus yang kedua adalah Telkom Telkom punya 400 triliun capsnya nah ini manajin investasi seneng sama saham Telkom terus yang sebenarnya adalah bank mandiri dia punya 330 triliun market capnya terus Astra dia 229 dan ada Arto bank jago disini termasuk ya ternyata luar biasa makanya bank jago ini terus didorong naik ya karena memang dia punya bobot yang besar di SG 216 triliun dan maybe banyak manajin investasi yang masuk ke sini juga makanya Arto itu kayaknya udah upper value perusahaannya rugi tapi tetep aja di atas aja gak pernah turun karena memang dia ditahan sama MI ya buat menjaga menjaga IHSG seperti itu terus yang kedua adalah Unilever Unilever sekarang 156 triliun turun terus tapi kalau Unilever ya tadinya Unilever itu di atas sini ya dia bersandain dengan Telkom tadinya cuman karena dia terus turun ya capsnya unclog seperti tapi tetep masih punya bobot yang besar 156 triliun terus yang tersenduan adalah TPIA nah TPIA kenapa dia rallying ninggalin BRPT mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya ya kenapa TPIA itu naik duluan BRPT belum ketinggal padahal BRP itu adalah induk dari TPIA karena TPIA adalah salah satu saham top 8 dengan market cap terbesar di IHSG yang akan mendorong kenaikan IHSG buat window dressing nah TPIA makanya rally duluan ternyata seperti itu ya besok kalau misalnya mas udah ketinggalan besok tahun depan ikut TPIA nah gitu ya kalau misalnya tahun ini ke apa namanya kelewat atau kena corona jadi gak maksimal insya Allah tahun depan ekonomi udah membaik mas bro wajib ikut terus yang kedua yang selanjutnya adalah MTEK MTEK ternyata sekarang masuk mas bro luar biasa makanya MTEK harganya dari Rp100.800 ya di kemarin bulan Oktober bulan Oktober itu kan Rp100.800an ya wah ini MTEK mau Rp100.000 nih ternyata ditarik lagi karena memang dia punya bobot besar di bulsa sekarang harganya udah Rp2.200 lagi luar biasa ya cepet banget ya terus yang kedua adalah Bank BNI Bank BNI juga punya cap Rp124 nah yang turun terus itu adalah HMSP HMSP itu turun terus tadinya HMSP itu di atas HMSampurna cuman masalahnya dia itu terus turun ya capnya jadi Rp113.000.000 dan dia akan terus turun mungkin akan segera digantikan kalau nggak salah dia akan digantikan mungkin di nomor 11 itu sama ICBP sama ICBP ya ICB in the food sukses makmur IDO food CBP sukses makmur nah ini akan segera digantikan karena HMSP dapat sentimen yang buruk dari kenaikan cukai ya mas bro bisa ganti ke nomor 12 kalau nggak salah itu ICBP atau IDO food sukses makmur tadi next ya kita kalau window dressing itu sebenarnya itu dimulai mulai naik tuh sebenarnya dari pertengahan Desember mas bro dan ini udah tanggal 22 udah mau akhir Desember masih lucu aja ya karena ini mas bro ya karena sih apa namanya corona ini ya udah mulai menyebar nih beritanya udah mulai digoreng gitu ya sama media nggak tau mereka tuh maunya apa gitu ya paling juga nyari viewer karena pemerintah juga bilang kayaknya sih udah mulai yang udah divaksin kayaknya aman gitu ya sama mana namanya omnikorn ini tapi berita di media terus aja nakut-nakutin gitu mereka cari viewer oke ya mungkin itu aja informasi dari kita mas bro jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya